tumbuh kembangkan sektor ekonomi kerakyatan, kali PPLN diperluas. Kali PPLN yang berada di antara dua desa yakni, Desa Gawanan Colomadu, dan Desa Gagak Sifat Ngemplak Boyolali, yang terhubung dengan jembatan untuk melewati sungai, makin diperluas. Kali PPLN memiliki konsep sebagai wahana kuliner keluarga dengan wahana hiburan menarik. Dari track sepeda, saum untuk kuliner yang Instagram Mabel hingga pemandangan jembatan lori pengangkut tebu PG Colomadu yang dibangun abad 18. Bahkan di Kali PPLN juga bisa digunakan untuk kegiatan seni budaya dan ruang publik bagi warga. Bisa untuk wisata, jalan-jalan, kegiatan seni, dan sarana kumpul-kumpul warga. Dan pada hari Minggu pagi, dipergunakan untuk berjualan bagi para pelaku UMKM. Oksesi Puspo Wardoyo membangun destinasi wisata di kawasan sungai rupanya terinspirasi di sejumlah kota di luar negeri khususnya, di negara Belanda, di mana tepian sungai bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ruang terbuka, mulai dari seni budaya, wisata, kuliner, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Tapi di Indonesia kondisinya memprihatinkan, kebanyakan hanya dibiarkan kumu begitu saja bahkan dipakai pemukiman. Pemusaha kuliner asli warga Solo tersebut sebenarnya sudah lama memiliki ide membuat kawasan wisata kuliner dan ruang publik di kawasan sungai. Namun gagasannya itu selalu terkendala karena tarik-menarik soal pemanfaatan bantaran sungai. Dalam pengembangan Kali Pepe Len, lahan milik, Uspo Wardoyo, di sisi utara tepi sungai Kali Pepe, tepatnya di desa Gagak Sipat Boyolali, yang semula seluas 4.000 meter persegi, akan diperluas lahannya hingga 5,5 hektare atau 5.500 meter persegi. Adapun di desa Gawangan, Uspo Wardoyo menyewa lahan desa seluas 12.000 meter persegi, dalam kurun waktu puluhan tahun. Jadi kan sebetulnya kan banyak-banyak tempat-tempat tanah atau sungai milik pemerintah yang masih terpengalai, yaitu memang harusnya bekerja sama dengan orang biasa yang profit ya, suara bisnis, suara bisnis. Insya Allah akan menjadi lebih profesional ya, bekerja dengan pemerintah ya. Karena suara-suara itu kan juga bicara, bisnis kan bicara balik modal dan sebagainya. Artinya kan itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, dimiliki sungguh-sungguh, insya Allah ya. Dan ini kan sungai yang ada di Indonesia itu kebanyakan ada melewati kota-kota Suruh ya, dan dekat lebih dekat. Bisa dengan gunung, jauh, bisa dengan laut, jauh, bisa dengan sawah, ya juga. Tapi kalau sungai itu banyak lagi. Bahkan yang belum tergali sungai itu jadi tempat wisata yang lagi. Kalau untuk kota-kota Suruh dengan dikombinasikan kuliner, seperti apa, Pak? Keluangnya? Ya, sebetulnya kota-kota Suruh saya kan berawal dari kuliner ya, bagaimana sekarang kita membuat tempat wisata, sungai itu. Tentunya dengan membuat gagal itu kebanyakan makanan ya. Kebanyakan yang disini, kita, slogannya, ya, Kali BP siap untuk mensuaskan makanan ya. Jadi kan banyak ada kuliner sayangnya, makan gak enak. Ada menjemahal juga, itu yang membuat gagal. Kebanyakan tempat hiburan itu begitu. Buat tempatnya bagus, tapi kuncinya gak enak, gitu. Nah, kami disini kebalik nih, kami orang kuliner. Membuat wisata. Nah, gitu kita, slogannya, Bukannya, tari BP lain itu siap untuk mensuaskan makanan ya. Nah, ini slogannya ya. Terima kasih telah menonton!